enggak, enggak apa-apa enggak apa-apa banget karena memang kadang-kadang makan itu bisa menjadi bentuk dari stress release loh, ya kan stress gitu, iya jadi tenang tapi tetap harus berimbang dan juga sehat tentunya Bel, iya pita dan ini sepakat banget, jadi sesekali boleh lah ya kita incip macam-macam kuliner boleh-boleh, apalagi kalau lagi liburan kan, jalan-jalan sambil incip-icip kuliner gitu apalagi kalau kulinernya legendaris yang berikut ini misalnya sup buntut Mang Endang di Bogor iya, sajian gurih hangat menggugah selera ini juga Skygoose menutup kebersamaan kita pagi ini dan besok Netlima akan hadir dengan cinta bumi, sulap plastik resek menjadi tas cantik, akhir kata saya Isabella Fauzi, dan saya Fitur Ngantung selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan terhidang hangat dengan cita rasa gurih penuh rempah menggugah selera di setiap sopannya perbahan utama bagian ekor atau buntut sapi inilah salah satu khas sana kuliner Nusantara yang hari ini jadi menu istimewa kita sup buntut salah satu sup buntut legendaris tersaji di kota hujan rahasia dibalik istimewanya itu yang membawa saya dan sang pembuatnya Endang sambangi pasar di pagi buta ini demi semangkuk sup buntut yang istimewa sejak tahun 1950-an pada jam setengah empat pagi Mengendang selalu pergi ke pasar untuk berburu sendiri daging buntutnya setiap hari Endang berbelanja sedikitnya 30 kg buntut sapi potongan sapi bagian ini memang berciri sedap gurih setelah dimasak namun tentu butuh keahlian khusus saat memilihnya kondang ini kalau misalnya milih daging buktut yang bagusnya kayak gini iya kayak gini aja ini mulut jadi-jadi kayak gini banget iya gini, mulut ya ada dagingnya gini ya sampai ke bokong kan kalau buktutnya tuh terus kalau untuk warnanya sama teksturnya sama aja kan ini mulut iya kan merahnya merah alam ya kelihatannya tuh lemaknya juga gak ada bukan gak ada, pasti ada kalau lemaknya kalau buktut kalau gak ada, gak gurih rasanya bukan hanya belanjanya Endang juga senantiasa turun tangan sendiri dalam proses pengelolaan buntutnya kesetiaan pada resep leluhur dan konsistensi menjaga kualitas memang menjadi kunci penting dalam menjaga kepuasan pelanggannya pemotongan dan perendaman untuk dapatkan tekstur lembut supaya tak hancur, endang mengikatnya dengan tali bambu ini udah aku bawain lagi nih ini kenapa nyucinya harus pakai tali bambu sih bang kalau gak pakai tali bambu kira-kira bisa gak bang bisa sih, bisa pasti lagi rasanya lain terus nih setelah diikat diapa yang lagi nih bang direndam direndam sampai ada setengah jam baru direbus proses pengelolaan berlanjut di dapur untuk kelembutan yang istimewa dengan tentunya rasa khasnya tetap terjaga perebusan dengan sejumlah rempah ini berlangsung sekitar 4 jam rahasia lainnya penggunaan bahan ini nanas nah ada yang unik nih untuk merebus sobuntutnya dengan menggunakan buah nanas karena buah nanas bisa membuat daging sobuntut lebih empuk tanpa memakan waktu yang lebih lama padankan lekat gurih daging endang menggunakan kubis brokoli daun serai dan wortel sayuran segar ini menyusul ke dalam panci belakangan supaya renyah dan segarnya terjaga baunya wangi banget ya bu ya baunya aja udah enak apalagi rasanya saya udah penasaran nih mau nyobain sobuntutnya jadi ini langsung takat 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 bahan bumbu dan cara pengolahan semua masih tradisional cara mengangkut semua ke kedai pun masih sama selain karena memang tak terlalu jauh memikul menjadi cara endang senantiasa ingat akan asal dan akarnya satu porsi sup tersaji disini penikmatnya sebagian besar adalah warga Bogor yang memang sudah lama menjadi pelanggan setia kepopulerannya juga mengundang para pencinta kuliner untuk datang bertandang yang hasilnya rata-rata langsung jatuh cinta rasanya enak banget gurih gitu lain sama yang apa yang pernah saya makan di tempat lain ini tuh kayaknya apa ciri khasnya tuh sobuntutnya empuk banget ya sama gurihnya juga lain sama yang lain yang saya suka sih ini apa bisa milih disini apa urat ya kayak urat sama buntutnya juga bisa milih harganya 40 ribu rupiah per porsi tambah 5 ribu jika dengan nasi bagi penyuka sensasi sengat pedas dan panas endang sudah siapkan sambal spesial padanannya sobuntutnya tuh enak banget jadi selain sobnya yang gurih sayurannya juga masih fresh karena direbusnya gak terlalu ramah kuahnya juga seger dagingnya tuh empuk banget jadi mudah kalau dipotong dan dimakan selain itu rasanya tuh gak berminyak dan bernemak di mulut jadi enak banget kedai sobuntut Mang Endang buka setiap hari di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Bogor ingin puas menyatap kuliner legendaris ini? atau minimal ingin pastikan saat datang masih kebagian? caranya gampang jangan datang setelah lewat jam makan siang karena biasanya semua akan terlalu desterhidam Tiffany Alhamid, Nugrohan Tomargo melaporkan untuk NET